Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton! 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 Atau pemberitaan firman Tuhan secara berseri mengenai pendampingan ibu-ibu atau wanita kepada suami atau terhadap suami yang melayani Tuhan. Atau ibu-ibu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Betapa besar peran wanita itu saudaraku ya. Sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami menyerahkan pemberitaan kebenaran ini ke dalam tanganmu. Bapak mengurapi dan memimpin kami. Berkati kami dengan kebenaranmu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami berdoa. Amin. Amin. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapak. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajar ku setia seperti dirimu. Taat Bapak sampai disalibmu. Selama di dunia, lakukan kehendak Bapak. Menyelesaikan rencana Bapak. Tuhan ku memilihmu mengikut jejakmu menjadi kesukaan Bapak. Berjumpa Tuhan. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka. Kepadamu. Kepadamu ku tetap setia. Tuhan ku memilihmu mengikut jejakmu menjadi kesukaan Bapak. Berjumpa Tuhan. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka. Kepadamu ku tetap setia. Berjumpa Tuhan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa objek pelayanan kita adalah manusia. Bukan organisasi. Mengapa orang tidak bisa menjadikan manusia itu objek pelayanannya? Karena dia sendiri belum mengerti nilai dari manusia itu. Alkitab mengatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya standar kita mengasih orang berangkat dari kita mengasih diri kita sendiri. Ini bukan kasih diri sendiri secara egois saudaraku. Ini bukan kasih diri sendiri secara egois. Tetapi kasih yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya mengapa Allah mengasih kita? Supaya kita bisa mengerti nilai diri kita. Dan kita bisa mengasih orang dengan benar. Saudara harus tahu bahwa manusia itu makhluk kekal. Makhluk kekal. Makhluk kekal. Manusia itu makhluk kekal saudara. Nilai manusia itu lebih dari nilai apapun di bumi ini. Maka Tuhan Yesus berkata apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Kita harus menyadari menghayati bahwa manusia itu makhluk kekal. Ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia. Manusia mendapat hembusan nafas Allah. Nismat khayyim. Nismat khayyim. Itulah unsur kekekalan di dalam diri manusia. Nismat khayyim. Itulah sebabnya dalam Yakubus pasal 4 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata. Roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Maksudnya bahwa roh di dalam diri manusia itu roh yang berasal dari alam. Saya tidak bicara mengenai roh Allah. Roh manusia. Dan itu abadi. Tidak ada sesuatu yang bisa menggambarkan dasyatnya. Keadaan dimana manusia terpisah dari Allah. Itu sangat mengerikan saudaraku. Kalau sampai seseorang terpisah dari Allah. Itu sangat mengerikan saudaraku. Sangat mengerikan. Jadi jangan sampai terjadi hal ini dalam kehidupan manusia. Yakubus pasal 4 ayat 5 mengatakan. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata. Roh yang ditempatkan dalam diri kita. Diingini dengan semburu. Maksudnya saudara. Bahwa Allah mengingini roh manusia ini. Kembali. Kepada Allah. Kalau dikatakan dengan semburu. Itu artinya Allah memiliki keberhaan. Allah ingin. Roh manusia itu pulang kepadanya. Kembali kepadanya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Karena manusia itu adalah. Anak Allah. Anak Allah. Manusia itu anak Allah saudara. Bapak mengasihi menyayangi makhluk manusia. Itulah sebabnya dalam Lukas 15 dikatakan. Kalau ada satu jiwa bertobat. Maka malekat-malekat di surga bersukaria. Mengapa malekat di surga bersukaria. Karena Allahnya Tuhan bersukaria. Kalau bersukacita. Tidak mungkin malekat bersukaria bersukacita. Sementara Allah tidak bersukacita. Tapi tentu pertobatan yang dimaksud. Bukan hanya menjadi anggota gereja. Anda harus tahu bahwa menjadi anggota gereja. Gereja menjadi anggota komisi wanita. Tidak sama dengan menjadi anggota keluarga kerajaan. Anggota keluarga kerajaan surga. Sudara terpisah dari Allah itu mengerikan. Dan banyak orang dalam keadaan sakit. Ibu-ibu yang sakit. Seperti yang saya kemukakan berulang-ulang dalam empat pertemuan ini. Yang dari kecil sudah mendapat lingkungan yang buruk. Menikah mengalami kepahitan. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah suami dan lain-lain. Lalu mati masuk neraka. Betapa mengerikan keadaan itu. Maka kita melayani itu sebagai suster-susternya Tuhan. Itu merawat jiwanya. Supaya dikembalikan kerancangan Allah semula. Supaya layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tetapi bagaimana kita bisa merawat orang dengan perjuangan dan pergumulan yang benar. Kalau kita tidak mengerti bagaimana merawat diri sendiri dengan benar. Mengasama seperti diri sendiri adalah mengasih orang lain dengan standar mengasih diri sendiri. Nah bagaimana cara mengasih diri sendiri dengan benar itu dulu yang harus beres. Nah banyak ibu-ibu yang merawat tubuhnya. Begitu teliti, begitu giat tapi tidak merawat jiwanya. Merawat bajunya, merawat pakaiannya, merawat dandanannya, merawat aksesoris yang dia bawa, tas dan lain-lain. Tetapi tidak merawat jiwanya, bahaya. Ini bisa terhilang ibu-ibu seperti ini. Nah bagaimana ibu-ibu seperti itu mau melayani Tuhan? Bukan, percuma. Dia tidak mengerti bagaimana mengasih sesamanya seperti mengasih dirinya sendiri. Dia tidak tahu, dia tidak bisa. Dia harus melihat dulu kebutuhan dirinya itu apa. Kalau orang belum menemukan kebutuhan dirinya dengan benar, bagaimana dia bisa mengerti kebutuhan orang lain dengan benar. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Nah kita membuat diri untuk diri kita sendiri saja belum bisa, bagaimana bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Tadi saya katakan mengapa manusia berharga karena manusia memiliki keberadaan sebagai makhluk kekal. Karena manusia anak-anak Allah. Kenapa manusia berharga di mata Allah? Karena manusia menjadi kawan sekerja Allah. Kawan sekerja untuk pekerjaan Tuhan ketika penciptaan dulu dalam karya penciptaan menjadi kawan sekerja dalam penciptaan. Artinya mengelola, mengelola alam semesta. Kawan sekerja Allah dalam penciptaan saudara. Maka bumi diceptakan dalam keadaan yang harus digarap. Dan manusia untuk bisa mengelola ciptaan Allah ini, manusia diberi apa? Pikiran dan perasaan. Manusia segambar dengan Allah. Tentu dirancang untuk serupa. Baru bisa menjadi kawan sekerja. Allah tidak memakai monyet atau binatang-binatang lain untuk karya penciptaan. Bahkan Allah tidak mempercayakannya kepada malaikat. Allah mempercayakannya kepada manusia, Adam. Tetapi manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah sekarang Allah memilih umat. Yang dikembalikan kerancangan semula. Umat yang menjadi anak-anak Allah. Kawan sekerja dalam keselamatan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Di kekekalan nanti manusia kembali akan mengelola ciptaan Allah. Tak bisa tulis nanti di belakang sini. Kenapa manusia berharga? Karena manusia adalah makhluk kekal. Manusia adalah kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian harus dipahami bahwa. Orang percaya akan memerintah. Bersama dengan Kristus. Di kerajaan surga nanti. Di kerajaan surga. Di kerajaan surga. Oleh sebab itu manusia yang akan memerintah bersama dengan Kristus. Harus orang-orang yang rela menderita bersama dengan Kristus. Dan untuk rela menderita harus memiliki kualifikasi moral yang baik. Roma 8-17. Jadi pelayanan kita itu fokusnya individu. Seperti orang sakit harus disembuhkan. Seperti keadaan rusak. Betul memang rusak. Untuk dikembalikan kerancangan Allah semula. Karena manusia makhluk kekal saudaraku. Manusia dirancang untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia menjadi kawan sekerja Allah dalam karya penciptaan. Tapi manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia menjadi kawan sekerja Allah dalam karya keselamatan. Di dalam Yesus Kristus. Dan itu semua merupakan persiapan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga. Saudara tidak boleh punya fokus hidup yang lain. Fokusnya ini saja. Jangan pakai fokus yang lain. Jangan pakai fokus yang lain. Ini saja fokusnya. Nah untuk itu kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dengan benar dulu. Ini makhluk kekal ini. Jangan memberi nilai diri pada arloji, baju, penampilan, dandanan. Bukan di situ. Kalau kepada mahasiswa-mahasiswa tadi saya mengatakan. Jangan sampai gelar memberi nilai atas dirimu. Apa artinya bergelar kalau tidak berkualitas? Tapi kamu yang memberi nilai terhadap gelarmu. Demikian pula kita. Kita bernilai bukan karena kita memakai pakaian bagus, penampilan kita baik, berwajah cantik, mengenakan arloji mahal, membawa tas mewah atau pakaian mewah. Bukan. Kita bernilai karena diri kita ini adalah makhluk kekal. Satu. Yang kedua karena kita menjadi kawan sekerja Allah. Untuk menjadi kawan sekerja Allah kita harus bermoral baik. Kalau di dalam Alkitab kita diajarkan agar kita menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Haleluya saudara. Dan nanti kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Yang memerintah bersama-sama dengan Yesus. Nah kalau kita lihat jiwa-jiwa yang kekal saudara. Hati kita miris. Hati kita sedih saudaraku. Mari kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang mencintai individu ke individu. Satu orang berharga. Maka dikatakan dalam perumpamaan domba yang hilang. Meninggalkan yang 99 demi menemukan yang satu yang hilang ini. Jadi kalau kita melihat seseorang yang mirip obyek pelayanan kita. Kita harus menilai dia seperti Tuhan menilai. Jangan membuat banderol harga pada seseorang itu dari statusnya. Apakah dia istri pejabat tinggi, istri orang kaya atau bagaimana bajunya. Tetapi nilai jiwanya. Tapi dimana-mana ya saudara. Banyak ibu-ibu menghargai sesamanya karena kecantikan. Karena status. Karena materi. Dan lain-lain. Nanti kalau orang wanita yang wajahnya jelek. Ekonominya lemah. Statusnya tidak jelas. Apalagi wah dia adalah istri simpenan pengusaha misalnya. Oh dia pernah punya latar belakang anu. Bisa tidak berharga. Tetapi siapapun dia saudaraku. Dia punya nilai jiwa yang berharga. Nilai jiwa. Di dalam Alkitab kita menemukan pernyataan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus meratapi, menangisi Yerusalem. Dan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Yerusalem itu. Kita merasakan kasih Tuhan terhadap nilai jiwa. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu. Orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak tahu. Yesus meratapi Yerusalem. Ia tidak meratapi keindahan kota itu. Yang akan dihancurkan oleh General Titus pada tahun 70. Bahkan ia juga tidak meratapi baed Allah secara fisik. Yang memang akan pasti hancur. Tetapi tubuh Yesus itulah yang bisa menjadi gambaran baed Allah. Dan orang percaya juga tubuhnya adalah baed Allah. Nilai jiwa saudaraku. Nah kita ini sudah terlanjur rusak. Seringkali kita melihat orang itu karena status kecantikan materi dan lain-lain. Bukan karena nilai jiwanya. Tuhan tidak akan menilai orang berdasarkan status penampilan atau materinya. Tapi nilai jiwa manusia itu. Dulu waktu masih muda ya saudara. Sekarang sudah jarang lagu itu ada. Saya mengenal satu lagu yang waktu saya menyanyi ya. Itu hati kita hancur. Intan-intan dan permata. Itu lagu itu. Intan-intan permata. Guna tajuk rajamu. Itu sedih banget. Persembahkan kepadanya. Guna tajuk rajamu. Hati kita hancur nyanyi lagu itu. Intan-intan dan permata. Jiwa-jiwa Tuhan ku. Persembahkan kepadanya. Guna tajuk rajamu. Jadi betapa berharganya nilai jiwa manusia itu. Lagu lain yang dulu kalau kita menyanyi nangis-nangis itu ya. Seperti lagu ini. Ku harus buat apa ya Tuhanku. Itu ku harus apa Tuhanku. Tua yang sudah menguning pekerja sedikit. Tapi kemudian saya mengarang lagu. Yang memiliki pesan atau tema seperti lagu itu. Bapak tolong aku dapat mengerti. Yang engkau ingini dalam hidupku. Sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendakmu. Bapak tolong aku. Bapak tolong aku. Harus buat apa. Aku bersedia. Lakukan semua. Sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan Binasah. Jadikan aku alatmu Selamatkan mereka Tuhan inilah aku Tuhan utuslah aku Menyatakan kasihmu Menyatakan hadirmu Melalui hidupku Yesus menangisi Yerusalem Apakah kita menangisi Jiwa-jiwa yang terhilang itu Jiwa-jiwa yang bernilai kekal Yang adalah anak-anak Allah Yang Allah ingin supaya suatu hari Kalau meninggal dunia rohnya Kembali kepada Allah Jiwa-jiwa atau manusia Yang mau jadi kawan sekerja Allah Di bumi ini bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan Dan jiwa-jiwa yang akan Dengan tubuh kebangkitan Tubuh baru Dia akan bersama-sama dengan Tuhan Di rumah Bapak Kalau orang tidak melihat nilai jiwa Tapi melihat status Kecantikan dan materi Saudara Pasti pelayanannya tidak Terfokus Tidak tepat Pasti meleset Yang dilayani itu jiwa Bagaimana jiwa diubahkan Tidak masalah apakah dia kaya atau miskin Apakah dia tidak jelas statusnya Atau mungkin juga penampilannya tidak menarik Atau latar belakangnya buruk Kalau seorang pelacur Disambut Tuhan Wanita Berdosa Yang datang kepada Tuhan Dengan membawa Buli-buli pualam Berisi minyak wangi Memecahkan leher Buli-buli botol itu Maksudnya lalu menuangkannya Kepada Yesus Yesus Dikritik Dikecam Tetapi Yesus menerima Persembahan Perempuan berdosa ini Ingat Saudara Di Yonis pasal 4 Bagaimana Yesus Di tengah-tengah Keadaannya yang lelah Ia tidak memperdulikan Keletihan fisiknya Dan lapar Perutnya Lapar Ia menantikan Perempuan Samaria Diberiki Yaakob Dekat kota Sikar Karena ia menilai Jiwa ini Berharga Tolong kita berubah Mulai sekarang Jangan karena Ibu-ibu yang datang Kelihatan cantik Wah penampilan Jet set Ini orang kaya Lalu kita lebih ramah Dulu waktu saya melayani Saya perhatikan Ada seorang ibu Yang sudah tua Jalannya setengah Bongkok Tapi dia selalu datang Lebih awal Atau paling tidak Ada orang-orang yang Awal datang Dan begitu datang Anda tahu Duduknya dimana Selalu di belakang Dan kadang-kadang Kalau ibu-ibu lain Menyapa dia Itu menyapa Seperti orang yang Perlu dibelas Kasihani Oh iya Kita harus Membelas Kasihani orang Tapi jangan Mengesankan Ini orang Patut dibelas Kasihani ya Kita merendahkan Orang Jadi Sapaan kita itu Memberi kesan Bahwa orang itu Orang yang Rendahan Yang harus dibelas Kasihani Tidak bagus Ngerti Maksud saya Memang ada Orang-orang Yang harus kita Belas Kasihani Tapi jangan Kelihatan Atau memberi kesan Bahwa orang ini Orang rendahan Yang harus Dibelas Kasihani Itu diskriminasi Dan tanpa Disadari Membuat intimidasi Merendahkan orang Biasa saja Kali Nah Sikap kita ini Loh saudara Akan menunjukkan Kedewasaan kita Kalau kita Mengerti Bagaimana Mengasih diri Sendiri Dengan benar Kita adalah Manusia Yang makhluk Kekal jiwa Kita berharga Di mata Allah Bahwa manusia Menjadi sekutu Allah Baik di bumi Atau di keabadi Keabadian nanti Tetapi Untuk menjadi sekutu Allah Harus dirubah Jiwanya Diubah Dibaharui Dipulihkan Maka Pelayanan kita itu Pasti orientasinya Adalah Pemulihan Dipulihkan Pemulihan Jangan terpusat Pada kegiatan Ingat Jiwa Jiwa yang dipulihkan Bagaimana kita bisa Memulihkan jiwa Kita harus Mengalami Pemulihan dulu Sudara Kalau orangnya Mengerti nilai jiwa Ya Sudaraku Apa yang dia lakukan Itu menyentuh Menyentuh Orang kan merasa Sentuhan itu Pesan yang disampaikan Kepada obyek Yang dilayani Adalah Kamu berharga Kamu berharga Saya mengerti Bahwa cara kita Menghadapi istri Pejabat Atau Orang kaya Beda Memang Mereka orang-orang yang Sering ingin Diperlakukan khusus Tidak apa-apa Kita Beri perlakuan Yang khusus Bisa Tapi jangan Mengesankan Bahwa Kita menghargai dia Karena kekayaan itu Jangan Lalu Lalu menjadi Yang menjadi Korban Orang yang Tidak kaya Tidak terhormat Seperti mereka Sampai titik Tertentu Kalau orang-orang Kaya Orang-orang Merasa Diterhormat Kalau sudah tidak bisa Dilayani lagi Biar saja keluar dari Gereja Siapa kamu Jangan sampai Kita korbankan Yang lemah-lemah Yang miskin-miskin Yang dianggap Tidak Berharga itu Nilai jiwa ini Bukan karena Penampilan Kecantikan Materinya Saudara Kalau orang Melayani Karena Motif yang lain Saudara Ya tidak Mengalami Tidak memiliki Pengalaman Pembaharuan diri Tidak bisa memahami Nilai-nilai Nilai jiwa-jiwa Maksud saya Pasti Saudara Semuanya Terfokus pada Kegiatan Dan dia Bisa mencari Keuntungan Di balik Kegiatan-kegiatan Tersebut Terkunci Di situ Saudara Ia tidak ingin Melihat jiwa-jiwa Itu betul-betul Diubahkan Kalau kita Memiliki Beban Yang benar Saudaraku Kita akan Rela Mengorbankan Apapun Jadi ketika Fokus kita Adalah jiwa Manusia Kita memiliki Beban yang Sungguh Saudaraku Kita tidak Usah Diminta Kita sudah Dengan sendirinya Kita rela Korbankan Apapun Yang kita Miliki Nggak usah Tarik-tarik Orang Dengan Paksa Ayo Kita Melayani Tuhan Ibu-ibu Bantu ya Bantu Dana Kita Sendiri Dulu Yang merasakan Kasih Allah Itu Kasih Allah Yang tidak Didasarkan Pada Suksesnya Anak-anak Kita Studi Kasih Allah Yang tidak Didasarkan Pada Ekonomi Kita Yang Baik Materi Yang Cukup Sehingga Bisa Jalan-jalan Keluar Negeri Atau Beli Barang Bukan Disitu Tetapi Kasih Allah Yang Didasarkan Pada Keselamatan Jiwa Bagaimana Allah Menghargai Jiwaku Bagaimana Dia Merubah Diriku Untuk Menjadi Manusia Allah Supaya Aku Bisa Layak Melayani Tuhan Di Bumi Ini Dan Nanti Mendampingi Tuhan Yesus Kristus Di Kerajaan Surga Nah Kalau Kita Bisa Memiliki Sikap Hati Cara Berpikir Seperti Itu Saudara Kita Kan Rela Memberi Apapun Untuk Pekerjaan Tuhan Bahkan Kita Yang Menyodor Nyodorkan Diri Apa Yang Harus Kubawa Kepadamu Tuhan Apa Yang Tuhan Mau Ambil Dari Hidupku Kalau Hanya Waktu Tenaga Bahkan Perasaan Kita Rela Berikan Nah Makanya Beban Ini Passion Ini Harus Dimiliki Dulu Nah Ironisnya Banyak orang Sekolah Teologi Tidak Diajari Passion Ini Saya Tidak Tau Passion Apa Jangan Sampai Lulus Sekolah Alkitab Banyak Karena Mau Gelar Lalu Dianggap Pantas Berdiri Dimimbar Dan Tidak Sedikit Yang Demikian Lalu Spirit Yang Ditularkan Spirit Yang Salah Tidak Sedikit Pembicara Pembicara Wanita Yang Piawai Dalam Perkataan Piawai Dalam Kesaksian Tapi Tidak Memiliki Beban Yang Sungguh Bagaimana Setiap Individu Diubah Mengalami Perubahan Kodrat Seperti Yang Saya Jelaskan Di Pertemuan Pertemuan Terdahulu Menjadi Anak Anak Allah Yang Bukan Berstatus Anak Allah Tapi Berkeberadaan Anak Anak Allah Dan Untuk Itu Harganya Berapapun Kita Bayar Sudara Pernah Enggak Ditawari Barang Oleh Sales Promotion Girl Atau SPG Atau Sales Waktu Kita Di Mal Jalan Jalan Lalu Orang Menawarkan Satu Barang Tolong Om Beli Om Tolong Belilah Om Saya Harus Saya Harus Mencapai Target Om Belum Dapat Hari ini Target Itu yang Membuat Hati Saya Seringkali Tersentuh Lalu Saya Beli Barang Apa Saja Butuh Enggak Butuh Saya Beli Saya Bayangkan Kalau Anak Saya Begini Gimana Saya Beli Aduh Saudara Saya Sering Jatuh Hati Saja Anak Perempuan Saya Yang Satu Itu Ketularan Saya Lihat Kalau ada Warung Kok sepi Kita Makan Disitu Kenapa Kamu Kasian Dia Tidak Ada Yang Belanja Waktu Dia Dulu Sekolah Dia Cerita Pap Di Kantin Itu Kan Ada Konter Konter Orang Jual Makan Ada Satu Engkok Dia Bilang Artinya Bapak Bapak Orang Tiungwa Yang Punya Satu Konter Mie Jualan Mie Tapi Sepi Banget Teman Temannya Suka Cerita Itu Jorok Ini Gini Jadi Rusak Itu Nama Baik Itu Engkok Satu Ini Anak Saya Sengaja Makan Disitu Biar Kotor Biar Kasian Dia Waduh Ini Ketularan Bapaknya Ini Ketularan Bapaknya Ini Waktu Dia Masih Kecil Sudara Ya Ada Orang Yang Nimbang Kalau Sekali Nimbang 5.000 Atau 3.000 Gitu Dia Nimbang Mungkin Gak Ada Orang Nimbang Dia Nimbang Habis Nimbang Dia Datang Ke Saya Dia Nangis Pap Kasian Bapak Itu Gak Yang Nimbang Loh Kenapa Kasian Ya Sudah Saya Kasih 200.000 Kasih 200.000 Dikasih Dikasilah Itu Bapak Yang Nimbang Timbangannya Dikasih Anak Saya Dibikirnya Mau beli Timbangannya Jadi Timbangannya Diambil Loh Maksud saya Itu Dikasih Ya tapi Dia kasih Timbangan Ini Balikin Dibalikin Saya masih ingat Kami di luar Kota Waktu itu Dikasih Uang 200.000 Timbangannya Dikasih Dipikirnya Kita Mau beli Timbangan Aduh Nah Saya Suka Ingat Kejadian Kejadian Begitu Jadi Ada Orang Jual Barang Lalu Berkata Um Tolong Um Kita Belum Target Rupanya Ditarget Habis Berapa Hari Itu Orang Dia Berusaha Maksud saya Sales Promotion Girl Atau Sales Itu Ya Dia Berusaha Untuk punya Sebanyak Mungkin Orang Belanja Barangnya Jadi Sampai Minta-minta Gitu Nah Kenapa Kita Tidak Tekun Bagaimana Bisa Membawa Orang Kekerajaan Surga Untuk Tuhan Yang Yang Tadi Saya Katakan Intan Intan Dan Permata Jiwa Jiwa Tuhanku Persembahkan Kepadanya Gunata Cukra Jauh Kenapa Kita Tidak Sungguh-sungguh Menarik Orang Itu Kekerajaan Surga Saudara Kalau Demi Keuntungan Sedikit Orang Sampai Minta-minta Seperti Belas Kasihan Berbelak Minta-minta Belas Kasihannya Kepada Kita Kenapa Kita Tidak Sungguh-sungguh Untuk Membawa Orang Kekerajaan Surga Seperti Misalnya Nuh Maksud Saya Seperti Nuh Yang Menarik-narik Orang Masuk Bahteranya Nah Hari ini Kita Bicara Soal Langit Baru Bumi Baru Dikembalikan Kerancangan Allah Sempunas Seperti Bapak Seperti Bapak Serupa Dengan Yesus Mungkin Orang Menganggap Kita Fanatik Ekstrim Atau Sesat Atau Apa Mungkin Orang Dalam Mati Begini Tapi Jangan Lelah Jangan Berhenti Maka Sekarang Lagu Saya Tadi Banyak Jiwa Yang Terhilang Akan Bin Nasa Jadikan Aku Alatmu Selamatkan Mereka Tuhan Tuhan Inilah Aku Tuhan Utuslah Aku Menyatakan Kasih Menyatakan Hadirmu Melalui Hidupku Ayo Ayo kita Memiliki Pikiran Dan Perasaan Tuhan Ini Penting Sekali Bagaimana Bisa Memiliki Pikiran Perasaan Tuhan Seperti Yang Saya Sudah Jelaskan Yang Pertama Saya Katakan Saja Nilai Jiwa Memahami Nilai Jiwa Yang Kedua Impartasi Ilahi Bagaimana Kita Mendapatkan Perasaan Mencintai Jiwa-jiwa Itu Dari Tuhan Ini Impartasi Ilahi Biasanya Melalui Doa Pribadi Atau Persekutuan Dengan Tuhan Persekutuan Dengan Tuhan Lalu Yang Ketiga Menghayati Tragisnya Hidup Kalau Tuhan Memberikan Kepada Kita Proyek-proyek Ya Saudaraku Kita Melihat Penderitaan Orang Itu Lebih Merangsang Atau Menstimulasi Kita Untuk Memiliki Beban Terhadap Jiwa-jiwa Itu Sampai Hari Ini Saya Melayani Satu Keluarga Keluarga Pengungsi Dari Ambon Bagaimana Dilari Ke Jakarta Ini Keluarga Tiongwa Lalu Sampai Disini Cari Kerjaan Sana Sini Tidak Mudah Tapi Ada Jalannya Kenalkan Ke Orang Tapi Akhirnya Suami Istri Meninggal Tinggal Anak-anaknya Waduh Anak-anaknya Baru Baru Mulai Mau Besar Satu Yang Saya Kursuskan Bawa Mobil Yang Lain Ya Diberi Jalan Saya Beri Jalan Keluar Untuk Pekerjaan Saya Lihat Hidup Ini Tragis Tragis Kita Beri Modal Untuk Membuat Kue Gak Gak Berhasil Bikin Lagi Apa Saya Sempat Berpikir Dulu Ini Kalau Begini Terus Jadi Apa Hidup Saya Tapi Ternyata Masih Excess Saya Dengan Dengan Pengalaman Bersentuhan Dengan Orang-orang Yang Memiliki Penderitaan Penderitaan Itu Kita Bisa Mengayati Tragis Nya Gidup Dunia Ini Tidak Nyaman Makanya Tidak Mungkin Kita Bisa Bahagia Sempurna Kalaupun Kita Punya Rumah Kita Punya Mobil Kita Punya Keluarga Baik-baik Tapi Melihat Orang Menderita Kita Juga Tidak Bisa Senang Jadi Tidak Bisa Bahagia Juga Kalau Dulu Kita Masih Kepikir Bagaimana Mau Punya Rumah Lebih Besar Mempunyai Apa Tapi Kita Lihat Sekarang Kita Lihat Orang Jauh Lebih Menderita Untuk Kita Wah Sudah Tidak Mikir Lagi Aku Mau Berkemas Kemas Saja Jadi Memiliki Nilai Jiwa Dihayati Dari Tadi Saya Sudah Menjelaskan Nilai Jiwa Lalu Importasi Ilahi Doa Pribadi Persekutuan Dengan Tuhan Perjumpaan Perjumpaan Ini Akan Menularkan Kepada Kita Perasaan Tuhan Yesus Bagaimana Dia Menangisi Jiwa Jiwa Bagaimana Dia Memperhatikan Setiap Individu Dan Setiap Individu Berharga Di Mata Allah Di Mata Tuhan Yesus Tuhan 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 Yang berkata Satu Jiwa Bertobat Malaikat Di Surga Bersorak Sorai Yang Mengerti Nilai Jiwa Nah Kita Ingin Memiliki Beban Seperti Itu Seperti Yang Dikatakan Dalam Yohanes Pasal 6 Ketika melihat orang banyak yang sudah berhari-hari ikut dirinya Lalu bisa kekurangan makan kalau mereka pulang bisa bahaya di jalan Karena mereka sudah beberapa waktu kurang persediaan makanan Yesus menaruh belas kasihan dan dia berkata kepada murid-muridnya Kamu harus memberi mereka makanan Murid-muridnya berkata Tuhan uang 200 dinar tidak cukup untuk uang sebanyak ini Untuk orang sebanyak ini Kamu harus beri mereka makan Itu mutlak harus dilakukan Nah beban-beban seperti ini kalau bisa ada di hati saudara waduh Tuhan Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan Nah banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita saudaraku Waktu saya ke Tapanuli saudaraku itu tahun 1999 berapa Kami beberapa kali kesana Lalu kalau tidak salah dulu waktu saya masih sekolah Tapanuli itu peta waktu itu ya Selain bagian selain di beberapa daerah Indonesia bagian timur ya Peta kemiskinan Tapi saya lihat begitu suburnya negeri itu Tetapi betapa kurang majunya beberapa wilayah disana Hati saya hancur Itu yang membuat saya punya beban Tapanuli Dan saya membuat batak bermasmur yang sekarang sudah menginjak tahun ke-17 Atau tahun ke-18 Saya membangun radio di Siantar saudaraku Lalu di Samosir Simanindu Dengan Bapak Hatta Simanjuntak yang sekarang sudah ada di surga Kalau kita melihat wilayah-wilayah Kristen yang tidak maju Hati kita juga hancur saudara Bahkan kalau kita ke daerah-daerah tertentu Walaupun daerahnya non-Kristen Kita lihat orang menderita juga hati kita seringkali hancur Nilai jiwa manusia Jadi kalau saya membuat batak bermasmur saudara Mereka datang satu bulan sekali Tentu kepada jemaat yang hadir kita juga siapkan snack Setiap bulan kami bagi Kita siapkan buku untuk dibaca Karena beban Jangan sampai orang-orang Kristen sudah mengenal Yesus Tapi tidak masuk surga Karena tidak mengenal kebenaran Jangan hari Minggu ke gereja Senennya ke Lapotua Mabok lagi Apa tidak masuk neraka itu Juga di Indonesia bagian timur juga begitu Ada orang-orang yang sudah Kristen Tema suka main jimat Masih suka dengan judi Nah ini beban Lalu bayangkan bagaimana istri-istri mereka menderita Maka ibu-ibu harus menjadi alat dalam tangan Tuhan Menjangkau mereka Banyak ibu-ibu yang menderita Saudara Melalui acara Anda bertanya Alkitab menjawab Itu kan aduh Banyak ibu-ibu yang menderita Dan saudara yang memiliki kesempatan untuk melayani Ibu-ibu ini Layani mereka dengan baik Miliki beban yang sungguh-sungguh Dengan mengerti nilai jiwa manusia Mendapatkan impartasi penularan Spirit dari Tuhan Yesus Dan lihat betapa tragisnya hidup ini Ketika kita menghadapi ibu-ibu yang hidupnya menderita Yang gagal dalam kehidupan ini Kita bisa mengatakan dalam hati kita Ayo kita pulang bersama ke surga Dimana tidak ada lagi penderitaan Saudara Ini adalah pertemuan terakhir dari empat sesi Bagaimana ibu-ibu melayani Tuhan Dan yang terakhir ini penting sekali Memiliki beban Terhadap jiwa-jiwa Dan itulah yang akan menjadi api yang membakar pelayanan saudara Ibu-ibu Tuhan memberkati Banyak jiwa yang terhilang Akan binasa Akan binasa Jadikan aku alatmu Selamatkan mereka Tuhan inilah aku Tuhan putuslah aku Tuhan putuslah aku Melalui hidupku Kiranya Tuhan membuka mata pengertian saudara Kalau kita lihat Seseorang Kita lihat nilai jiwanya Kita melihat Seperti Tuhan melihat Seperti Yesus menangisi Yerusalem Kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan mencari Perasaan seperti ini Jiwa yang bisa menjadi wadah Perasaan Allah Tuhan akan lebih banyak membagi perasaannya Dan Tuhan akan melengkapi kita dengan segala kelengkapan Untuk menjangkau jiwa-jiwa ini Banyak ibu-ibu Banyak kaum wanita yang gagal hidup Merasa gagal Menderita Ayo kita selamatkan mereka Banyak jiwa Yang terhilang Banyak jiwa yang terhilang Akan binasa Jadikan aku alatmu Selamatkan mereka Tuhan inilah aku Tuhan utuslah aku Menyatakan kasihmu Menyatakan hadirmu Melalui hidupku Sudara Kalau sudara mengikuti empat kali pertemuan Dan membuat resume atau ikhtisar Atau laporan Maka kami menyiapkan atau menyediakan Sertifikat untuk sudara Dan anda bisa menghubungi alamat yang Tertera dan sudara akan bisa Mendapatkan sertifikat itu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk pertemuan Empat sesi ini Engkau menolong kami Untuk mengerti kebenaran Dan ini akan memberikan motivasi Pelayanan yang Baik untuk hamba-hambamu Khususnya Ibu-ibu yang melayani Pekerjaan Kami bersyukur Saya pribadi Berterima kasih Untuk kesempatan Boleh membagikan Kebenaran ini Terima kasih Tuhan Suatu hari Saya akan bertemu Dengan ibu-ibu Yang dimenangkan Diselamatkan Karena Pemberitaan kebenaran Selama empat sesi ini Terima kasih Tuhan memberkati Waski Wanita Suara keberan Injil Tuhan memberkati Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Yang menyelenggarakan Seminar empat sesi ini Terima kasih Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Kami berdoa Amin Amin Tuhan memberkati Sudah sekalian Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati